Pertempuran tragis dan berdarah akhirnya berakhir. Segera, murid-murid yang masih hidup dari sekte Pilar Langit meninggalkan puncak Pilar Langit dan puncak Pedang Giyok. Banyak tetua dan diaken, Yun Yao, Yaner, Ji Ke, Kian Yue, dan naga hitam kecil semuanya mendengar tangisan sedih siang uji. Tidak ada yang punya waktu untuk mengatur pernapasan atau merawat luka mereka. Mereka semua bergegas ke sisi siang uji secepat mungkin. Penatua agung-agung, apa yang terjadi dengan Ji Tian Xing? Tian Xing. Semua orang datang ke sisi siang uji dan melihat penampilannya yang tidak berjiwa dan sedih. Mereka segera memiliki firasat buruk. Mata semua orang tertuju pada Ji Tian Xing. Melihatnya berlumuran darah dan tidak bernafas, hati semua orang tenggelam. Ekspresi mereka menjadi serius dan sedih. Yun Yao, Ji Ke, dan Yaner tidak sabar untuk bergegas ke sisi Ji Tian Xing untuk memeriksa lukanya. Ketika Ji Ke dan Yaner merasakan bahwa tubuh Ji Tian Xing dingin dan napasnya terputus, ekspresi mereka berubah drastis dan wajah mereka menjadi pucat. Mata Yaner membelalak tak percaya. Dia berteriak dengan suara sedih, kakak Tian Xing, dia sebenarnya. Kian Yue dan naga hitam kecil itu menatap Ji Tian Xing dan berteriak kaget, Ji tua. Old Ji, apa yang terjadi padamu? Wajah cantik Ji Ke juga sepucat kertas. Tubuhnya menegang di tempat, dan air mata besar menyembur keluar dari matanya. Dia mengulurkan tangan untuk membelai wajah dingin Ji Tian Xing dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia berteriak dengan sedih, tidak. Ini tidak mungkin. Kakak Tian Xing tidak akan mati. Dia sudah kehabisan tenaga dan pikirannya. Tiba-tiba menderita pukulan seperti itu, penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Ketika dia mendengar Ji Ke mengucapkan kata, mati, Yun Yao membeku di tempat seolah-olah dia disambar petir. Ekspresinya berubah drastis, dan hatinya langsung menegang. Mata jernihnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan ditutupi dengan lapisan kabut. Tidak mungkin, Tian Xing akan baik-baik saja, sama sekali tidak. Matanya tertuju pada wajah Ji Tian Xing, seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi air mata bening di matanya jatuh tanpa suara. Pada saat ini, seolah-olah seseorang telah mencengkeram leher dan jantungnya. Detak jantung dan napasnya berhenti. Bahkan pikirannya telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir, menjadi benar-benar kosong. Dia tidak bisa menahan pukulan berat untuk sesaat. Tenggorokannya memanas dan dia memuntahkan seteguk darah panas. Puff! Ketika Yun Yao masih muda di Cloud Spirit Palace, dia telah membaca banyak buku sejarah, biografi, dan cerita di waktu luangnya. Ada banyak biografi terkenal yang menulis tentang wanita cantik yang sangat merindukan suami atau suaminya sehingga mereka muntah darah siang dan malam dan meninggal dalam beberapa hari. Pada saat itu dia tidak bisa memahaminya, juga tidak mau mempercayainya. Dia hanya berpikir bahwa penulis buku itu sengaja mengada-ada dan membesar-besarkannya. Tapi sekarang, dia benar-benar batuk darah juga. Dia akhirnya mengalami perasaan hatinya dipelintir oleh pisau, dan rasa sakitnya terasa seperti dipotong oleh pisau. Dia menatap Jitian Sing dan mengulurkan tangannya dengan bingung. Dia memegang wajahnya yang berlumuran darah dan secara bertahap menjadi dingin. Mengapa? Mengapa Anda begitu bodoh? Semua orang tahu untuk mencari keuntungan dan menghindari bahaya. Tapi kamu melangkah maju dengan berani dan mengorbankan hidupmu sendiri untuk melindungi yayasan sekte. Yun Yao bergumam dengan ekspresi sedih. Dia sepertinya lupa bahwa dia berada di reruntuhan medan perang dan ada orang di sekitarnya. Saat ini, hanya ada Jitian Sing di matanya. Para penatua dan diaken di sekelilingnya dipenuhi dengan kesedihan. Hati mereka terasa berat saat mereka menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Awan dan kabut iblis di langit berangsur-angsur menghilang, dan matahari terbenam secara bertahap menampakkan dirinya, menyinari reruntuhan dengan sinarnya yang hangat. Namun, suasananya sangat sedih dan berat. Siang Wuji memegang Jitian Sing dan mengangkat kepalanya, mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Dia menutup matanya dan mengambil nafas dalam-dalam untuk menekan kesedihan di hatinya. Dia berkata dengan suara serak, Tetua, mari kita atur diakon dan murid untuk membersihkan medan perang. Aku, aku akan membawa Jitian Sing ke puncak pengobatan spiritual untuk mengirimnya dalam perjalanan terakhirnya. Dia adalah pahlawan hebat dari sekte pilar langit kita. Dia adalah pahlawan yang menyelamatkan alam bintang kuno dan wilayah Tianchen. Bahkan jika langit iri dengan bakatnya dan membiarkannya pergi seperti ini, aku akan membiarkannya pergi dengan kemuliaan. Saya akan membiarkan dunia mengingat apa yang dia lakukan hari ini dan pencapaiannya. Siang Wuji mengatupkan giginya dan hampir meraung kata-kata itu. Kemudian, dia akan pergi dengan mayat Jitian Sing dan pergi ke puncak pengobatan spiritual. Namun, pada saat ini, Yun Yao, yang terlihat sedih, tiba-tiba berseru. Matanya bersinar terang. Tunggu. Dia, dia belum mati. Yun Yao tiba-tiba menemukan sesuatu. Wajahnya penuh kejutan, dan nadanya bersemangat saat dia berteriak. Wajah Siang Wuji, para tetua, dan diakon berubah. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Apa? Tian Sing belum mati. Itu hebat. Tapi aura Tian Sing hilang. Iya, denyut nadi dan aura Tian Sing hilang. Yun Yao, kami mengerti bagaimana perasaanmu. Yun Yao mengabaikan pertanyaan semua orang. Dia memegang wajah Jitian Sing dengan kedua tangan dan menggunakan semacam teknik rahasia. Setelah beberapa saat, dia merasakan sesuatu dan memastikan hasilnya. Kemudian, air matanya berubah menjadi tawa. Dia berkata dengan bersemangat, itu benar. Tian Sing belum mati. Saya memiliki garis keturunan tubuh suci roh surgawi. Saya sangat sensitif terhadap aura jiwa ras yang berbeda. Aku sudah memeriksanya sekarang. Aura spiritual Tian Sing masih ada. Hanya saja lukanya terlalu parah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang akhirnya mempercayainya. Mereka semua sangat bersemangat. Yan Er menyeka air mata di matanya. Dia berseru dengan gembira. Itu bagus. Saya tahu Sik Siong Tian Sing tidak akan mati. Kian Yue dan naga hitam kecil itu juga sangat gembira. Mereka terbang berputar-putar di langit. Aku tahu itu. Jitua sangat beruntung. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Oul Ji sangat mudah. Tidak mungkin dia mati begitu mudah. Siang Wu Ji sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara dengan benar. Dia menganggup dan berkata, Bagus, bagus. Selama dia belum mati, masih ada harapan jika dia belum mati. Tidak peduli seberapa parah lukanya, orang tua ini akan melakukan segala daya untuk menyelamatkannya. Kemudian, Siang Wu Ji membawa Jitian Sing ke langit dan bergegas ke puncak pengobatan spiritual. Yun Yao, Yan Er, Kian Yue, dan naga hitam kecil juga bergegas ke Siang Wu Ji untuk membantu merawat luka Jitian Sing. Para tetua juga memerintahkan di Aken untuk memimpin para murid merawat yang terluka, membersihkan medan perang, dan membersihkan akibatnya. Jika, yang pingsan karena kesedihan, juga dibawa kembali ke puncak pengobatan spiritual oleh tetua pengobatan spiritual untuk mengobati lukanya. Langit kembali cerah, langit biru, awan putih, dan matahari terbenam muncul kembali. Aura suram dan mematikan yang dibawa oleh Raja Iblis akhirnya menghilang. 472. Dua hari berlalu dengan cepat. Pertempuran sengit dan kejam menghancurkan lebih dari setengah sekte Pilar Langit. Puncak Cakrawala Merah dan Fenaroh Sembilan Naga benar-benar hancur. Keempat gunung, termasuk puncak Pilar Langit dan puncak Pedang Giok, juga hampir hancur. Kerugian besar seperti itu merupakan pukulan berat bagi sekte Pilar Langit. Selanjutnya, sekte Pilar Langit harus memulihkan diri setidaknya selama belasan tahun untuk perlahan pulih. Meskipun area di dalam sekte Pilar Langit masih dipenuhi kawah dan reruntuhan, kabut telah menghilang. Namun, kabut dari pertempuran besar telah menghilang, dan Kaisar Iblis telah melarikan diri jauh. Tidak mungkin baginya untuk muncul dalam waktu dekat. Lebih dari separuh penatua, diaken, dan murid selamat. Selama andalan ini masih ada, sekte Pilar Langit akan mampu bertahan dan selamat dari krisis ini. Sekarang, semua yang selamat untuk sementara tinggal di spiritual medisin pik dan krik pik. Istana di puncak-puncak obat spiritual juga menjadi aula pertemuan sementara. Saat itu masih pagi dan para tetua mengadakan pertemuan di aula. Siang Uji duduk di depan aula dan memimpin rapat. Beberapa tetua berdiri di aula utama, ekspresi dan aura mereka agak hikmat dan berat. Siang Uji berkata dengan ekspresi serius, Penatua pertama, sudah dua hari sejak pertempuran. Anda bertanggung jawab untuk membersihkan medan perang dan menangani akibatnya. Apa hasilnya? Tetua pertama Mu Yunhai melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Melaporkan kepada Grand Elder, bawahan ini telah menghitung korban dari pertempuran ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Siang Uji sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, dalam pertempuran ini, sekte kami kehilangan total 5.800 orang. 4.200 di antaranya adalah murid pekerjaan ganjil. Setelah pertempuran dimulai, Penatua Cudan selusin di akon sekte luar dengan cepat memindahkan murid sekte luar ke benteng bawah tanah. Oleh karena itu, jumlah murid sekte luar yang meninggal relatif sedikit. Hanya 800 orang meninggal, dan 3.100 orang selamat. Murid sekte dalam berpartisipasi dalam pertempuran dan kehilangan lebih banyak orang. Lebih dari 500 orang tewas, dan hanya 300 orang yang selamat. Selain itu, lebih dari 300 penjaga tewas, 22 di akon tewas, dan tetua kelima dan kedelapan juga tewas. Semua orang mendengarkan laporan tetua pertama dan mendengar angka-angka berdarah. Hati mereka sangat berat. Setelah Penatua pertama selesai, Siang Uji sedikit mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte kami menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Ini adalah bencana terberat dalam 400 tahun terakhir. Namun, sebagian besar murid kami berhasil bertahan. Selama manusia masih hidup, masih ada harapan. Kami dapat membangun kembali sekte dan perlahan memulihkan vitalitas kami. Pada saat ini, Siang Uji terus bertanya, Grand Elder, bagaimana korban dari 4 sekte besar dan iblis? Ini adalah pertanyaan yang dikhawatirkan semua orang. Beberapa tetua buru-buru mendengarkan dengan penuh perhatian. The Great Elder mencibir dan berkata dengan penuh kebencian, Bajingan dari 4 sekte utama itu, Mereka benar-benar telah melukai diri mereka sendiri dan orang lain kali ini. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Semua anggota sekte Tianjian, termasuk pemimpin sekte Gao Yi, Tetua Tamu Huangfu, dan 6 tetua, Serta ribuan diaken, penjaga, dan murid, semuanya musnah. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Dari master sekte hingga tetua, diakon, Dan murid dari sekte seribu musim gugur, Lebih dari 700 orang semuanya telah meninggal. Tidak satu pun dari mereka yang lolos. Hampir semua anggota sekte bela diri sejati telah meninggal. Setelah pertempuran, hanya beberapa lusin orang yang selamat. Tapi setelah saya menemukan mereka, Saya memerintahkan mereka semua untuk dieksekusi. Itu sama untuk sekte api angin. Setelah perang, ada lebih dari 100 orang yang selamat, Tetapi mereka semua dieksekusi atas perintah saya. Bajingan ini pantas mati. Mereka pantas dipotong-potong. Adapun ribuan iblis, Mereka semua terbunuh dalam pertempuran yang kacau balau. Mendengar ini, Para tetua menganggup dengan kebencian, Menyatakan persetujuan mereka atas tindakan tetua agung. Orang-orang dari empat sekte utama adalah penyebab utama. Mereka pantas dibunuh. Jika sekte kita tidak mengalahkan kaisar iblis, Alam bintang kuno dan wilayah bintang surgawi Akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Empat sekte utama akan menjadi pendosa selamanya. Setelah pertempuran ini, Lebih dari separuh elit dari empat sekte utama telah terbunuh. Mereka hanya ada dalam nama sekarang. Saya mendengar bahwa sekte Tianjian dalam kekacauan. Selama dua hari terakhir, Mereka saling bertarung. Banyak murid mereka telah melarikan diri. Itu sama untuk sekte seribu musim gugur. Master dan tetua sekte semuanya mati. Para murid juga memperebutkan properti sekte. Setelah para tetua menyelesaikan diskusi mereka, Siang Uji bertanya kepada tetua agung, Apakah master sekte dari sekte bela diri sejati Dan sekte api angin juga mati? The Great Elder menganggup dan berkata, Meskipun saya tidak menemukan tubuh mereka, Mereka hanya memiliki jubah compang kemping Dan baju besi yang tersisa. Mereka juga berlumuran darah. Mereka seharusnya sudah mati. Siang Uji berpikir sejenak, Lalu berkata dengan nada membunuh, Tidak apa-apa. Kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka untuk saat ini. Setelah sekte dibangun kembali, Jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, Saya pribadi akan menemukan mereka Dan mengirim mereka ke neraka. Baiklah, kita masih harus bekerja keras Selama setengah tahun untuk membangun kembali sekte tersebut. Ketika Chu Tiansheng keluar dari pengasingan, Saya akan bekerja dengannya untuk membangun kembali Formasi pembuluh darah roh. Setelah mereka selesai membicarakan masalah sekte, Beberapa tetua semua terdiam. The Great Elder berpikir sejenak, Lalu bertanya dengan cemas, Grand Elder, bagaimana kabar Tiansheng? Apakah dia sudah bangun? Ketika dia menyebutkan luka Ji Tiansheng, Mata Siang Uji redup dan hatinya tenggelam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, Luka Tiansheng terlalu parah. Dia telah diserang oleh ratusan orang. Tubuh fisiknya sudah mati, Dan hanya tersisa sedikit jiwanya. Meskipun dia tertidur lelap, Kita tidak tahu kapan dia akan bangun. Dengan kekuatan lelaki tua ini, Bahkan jika kita menggunakan semua sumber keuangan Dan material sekte kita, Kita tetap tidak akan bisa menyelamatkannya. Lagipula, Aku hanya dari tahap asal langit. Saya hanya bisa menyembuhkan tubuh fisiknya, Tetapi tidak jiwanya. Saya khawatir hanya mereka yang telah melampaui tahap asal langit yang dapat menyembuhkannya. Pada titik ini, Siang Uji hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Semua tetua mengerutkan kening. Ekspresi mereka serius saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Tubuh fisiknya sudah mati, Dan hanya jejak jiwanya yang tersisa. Bukankah itu berarti dia adalah mayat hidup? Langit benar-benar tidak memiliki mata. Tiansheng adalah pahlawan sekte kami. Dia adalah harapan masa depan kita. Bagaimana dia bisa berada dalam kondisi seperti itu? Aye, Tuhan cemburu. The Great Elder menghela nafas dan bertanya, Grand Elder, Apa yang Anda rencanakan? Di seluruh wilayah Tianchen, Atau bahkan seluruh wilayah selatan, Tidak mungkin menemukan seorang kultifator di atas panggung asal langit. Mungkinkah Tianxing hanya bisa tidur di ruang rahasia selamanya? Bahwa dia hanya bisa hidup sebagai mayat hidup? Siang Uji menghela nafas dan berkata dengan suara berat, Saat ini, Saya hanya bisa menggunakan obat spiritual terbaik Untuk melindungi tubuh Tianxing. 473 Di dalam Spirit Medicine Hall, Di ruang rahasia yang dipenuhi dengan Spirit Qi. Array pengumpulan Roh Qi didirikan di ruang rahasia. Itu mengumpulkan Roh Qi dari surga dan bumi, Membuat ruang rahasia penuh dengan Roh Qi. Ada tempat tidur batu giok es di sudut, Memancarkan gumpalan kabut putih dingin. Ji Tianxing sedang berbaring di ranjang batu giok Dengan damai dengan mata terpejam. Dia tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara. Di permukaan, Hampir tidak ada luka di tubuhnya. Namun, organ dalam, Meridian, Dan titik akupunturnya hampir semuanya rusak. Juga, kulitnya ditutupi dengan retakan halus. Dalam dua hari terakhir, Siang Uji telah menggunakan semua kekuatannya Dan obat Roh Langka yang tak terhitung jumlahnya Untuk menyembuhkan lukanya. Itu juga karena retakan di sekujur tubuhnya Dapat sembuh dengan cepat dan menjadi semakin dangkal. Mungkin dalam tiga sampai lima hari lagi, Semua retakan di tubuhnya akan sembuh dan hilang. Selain itu, Jubah putih yang dikenakan Jitiansing sebelumnya Hampir diwarnai merah oleh darah. Jubah putih yang dikenakannya sekarang bersih dan rapi, Seputih baru. Tadi malam, Yun Yao membantunya berganti pakaian Ketika tidak ada seorang pun di ruang rahasia. Pada saat ini, Selain Jitiansing, Yun Yao adalah satu-satunya orang yang berada di ruang rahasia. Dia duduk di bangku batu di samping tempat tidur batu giok Dan menatap Jitiansing. Dia telah menjaga Jitiansing selama dua hari dua malam. Dia tidak meninggalkannya sama sekali dan hampir tidak tidur. Meskipun dia kelelahan dan terlihat sangat lelah dan kuyuh, Dia tidak ingin pergi. Seolah-olah dia takut jika dia pergi, Jiwa Jitiansing akan padam dan dia benar-benar akan meninggalkannya. Dalam dua hari dia tinggal di sisi Jitiansing, Yun Yao telah memikirkan dua pertanyaan. Ketika saya melihat aura Jitiansing menghilang dan tubuhnya mati, Mengapa saya merasa seperti jantung saya ditusuk dan saya muntah darah di tempat? Jika tidak ada keajaiban yang terjadi padanya, Dan dia seperti orang biasa, Di mana tubuh fisiknya mati, Dia benar-benar mati. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kedua pertanyaan ini melintas bola balik di benaknya. Dia memikirkan banyak hal, Termasuk pertama kali dia bertemu Ji Jitiansing Dan semua yang terjadi dalam enam bulan terakhir. Dia bahkan berfantasi bahwa di masa depan, Jika Ji Jitiansing tidak bangun, Dia akan selalu menjaga Ji Jitiansing sampai dia bangun. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, Dia tidak bisa memikirkan jawaban atas dua pertanyaan itu. Atau mungkin, Dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, Tapi dia masih belum bisa mempercayai atau memastikannya. Singkatnya, Selama dua hari terakhir, Ji Jitiansing adalah satu-satunya hal di mata dan pikirannya. Semua yang dia lihat dan setiap pikiran yang muncul di benaknya Terkait dengan Ji Jitiansing. Perasaan ini sangat aneh. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami Yun Yao sebelumnya dalam hidupnya. Pada saat ini, Pintu batu dari ruang rahasia itu berderit terbuka. Siang Wu Ji masuk. Ketika dia melihat bahwa Yun Yao masih duduk di samping tempat tidur batu giok Dan melindungi Ji Jitiansing dalam keadaan linglung, Dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Tiansing, Oh Tiansing, Kamu sangat beruntung. Yun Yao tergila-gila padamu, Dan gadis itu Ji Ke juga mati untukmu. Jika kamu masih memiliki hati nurani, Cepat bangun. Saat ini, Yun Yao terbangun oleh suara langkah kaki. Dia segera bangkit dan membungkuh. Murid menyapa Grand Elder. Tidak perlu formalitas. Siang Wu Ji melambaikan tangannya dan berkata dengan nada prihatin, Yun Yao, Tiansing hanya bisa tidur sekarang. Percuma saja kau menjaganya di sini. Sejak pertempuran, Kamu belum istirahat sama sekali. Kamu bahkan tidak mengobati lukamu. Ini tidak bisa dilanjutkan. Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Grand Elder, Luka saya baik-baik saja. Saya hanya ingin menjaga Tiansing. Huh, Siang Wu Ji tidak bisa membujuknya dan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Yun Yao terdiam sesaat. Dia mengerutkan bibir tipisnya dan berkata dengan nada serius, Grand Elder, Murid telah memikirkan sesuatu selama dua hari terakhir. Saya harap Anda dapat menyetujuinya. Apa itu? Siang Wu Ji mengangkat alisnya. Ini ada hubungannya dengan Tiansing, kan? Iya. Yun Yao menganggup dan berkata dengan nada serius, Grand Elder, setelah luka Tiansing stabil, murid ingin membawanya kembali ke Cloud Soul Palace di Zongsu. Mungkin orang-orang di Cloud Soul Palace akan memiliki cara untuk membangunkan Tiansing. Tentu saja, Siang Wu Ji tahu bahwa Yun Yao berasal dari Cloud Soul Palace. Dia juga tahu bahwa Cloud Soul Palace itu misterius dan kuat. Itu adalah salah satu dari sedikit keluarga kuno di Zongsu. Dia hanya merenung sejenak dan kemudian mengangguk setuju. Baru saja di aula pertemuan, para tetua juga memberitahuku tentang ini. Cedera Tiansing melibatkan jiwanya. Bahkan pembudidaya Sky Origin tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda ingin menyembuhkan luka-lukanya, hanya Transcendent asal langit ke atas yang dapat melakukannya. Cloud Soul Palace adalah keluarga kuno. Pasti ada banyak pembudidaya dan Transcendent yang kuat di istana. Jika Anda membawa Tiansing kembali ke Cloud Soul Palace dan membiarkan Transcendent merawatnya, dia akan aman. Ini adalah niat baik Anda dan juga keberuntungan Tiansing. Saya tidak bisa meminta apa-apa lagi. Mengapa saya menghentikan Anda? Melihat Siang Uji mengangguk setuju, Yun Yao membungkuk dan berkata, Terima kasih, Grand Elder, atas bantuanmu. Siang Uji melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia bisa membuang formalitas. Dia berkata dengan nada serius, Perjalanan ke Zongsu itu panjang. Setidaknya akan memakan waktu sebulan. Kamu harus beristirahat dan memulihkan kekuatanmu. Cedera fisik Tiansing akan memakan waktu setengah bulan lagi untuk sembuh. Kamu harus memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri. Yun Yao mengerti ini, tapi dia masih khawatir. Tetapi jika murid pergi untuk menyembuhkan, siapa yang akan mengurus Tiansing? Saat Siang Uji hendak berbicara, suara jernih datang dari luar ruang rahasia. Kakak senior sulung, biarkan aku mengurus kakak Tiansing. Yun Yao dan Siang Uji menoleh ke pintu dan melihat Jika berjalan ke ruang rahasia. Hari itu, Jika terlalu sedih dan pingsan. Dia tidak sadarkan diri sepanjang malam sebelum bangun. Selama dua hari terakhir, dia mengabaikan lukanya dan datang mengunjungi Ji Tiansing lebih dari sepuluh kali sehari. Namun, Yun Yao tetap berada di sisi Ji Tiansing. Tidak nyaman baginya untuk tetap tinggal dan menghindari kecanggungan. Jika bukan itu masalahnya, dia pasti akan tetap di sisi Ji Tiansing bahkan tanpa berkedip. Yun Yao menganggup pada Jika dan menunjukkan tatapan ramah. Saudari muda keke, aku harus merepotkanmu. Jika menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, selama kakak Tiansing bisa menjadi lebih baik, saya bersedia melakukan apa saja. Tidak sulit sama sekali. Yun Yao hanya mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Namun, matanya sedikit redup, dan pikiran aneh muncul di benaknya. Kalau saja aku bisa polos dan lugas seperti Jika. Alangkah baiknya itu, Jika bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan hal ini, dia benar-benar iri pada Jika. Dia bisa mencintai seseorang tanpa menahan diri. Masalah pergi ke Cloud Soul Palace Songzu telah diselesaikan. Dalam beberapa hari berikutnya, Jika menjaga Jitiansing, Yun Yao kembali ke ruang rahasia untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya. 474. Tanpa sadar, 10 hari telah berlalu. Sekarang, sekte pilar langit telah tenang, dan situasi di alam bintang kuno juga telah stabil. Beberapa penatua dan banyak diakon memimpin ribuan murid untuk membangun kembali sekte dengan kekuatan penuh. Yun Yao telah berkultivasi dalam pengasingan selama 10 hari. Luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh, dan kekuatannya juga telah pulih. Pagi-pagi sekali, setelah dia mengakhiri pengasingannya, dia segera pergi ke ruang rahasia tempat Jitiansing berada. Ketika dia memasuki ruang rahasia, dia melihat Siang Wu Ji dan Ji keada di sana. Siang Wu Ji sedang memeriksa luka Jitiansing, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Meskipun Ji keterlihat lelah dan tidak dalam kondisi pikiran yang baik, dia juga dipenuhi dengan kegembiraan. Yun Yao dengan cepat berjalan mendekat dan bertanya pada Siang Wu Ji, Grand Elder, bagaimana kondisi Jitiansing. Wajah Siang Wu Ji dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan dia berkata dengan penuh semangat, sulit dipercaya. Saya pikir cedera fisik Jitiansing akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk stabil. Saya tidak menyangka fisiknya akan begitu istimewa. Ini sebanding dengan kultifator Sky Origin Realm, dan hanya butuh sepuluh hari untuk stabil. Mendengar ini, Yun Yao juga terkejut dan senang. Dia dengan hati-hati mengukur Jitiansing dan menemukan bahwa retakan halus di tubuhnya telah hilang. Seperti yang diharapkan. Yun Yao menganggup dan berkata dengan nada bersyukur, Tiansing memiliki garis keturunan Kenshin, dan fisiknya jauh lebih kuat daripada pembudidaya biasa. Dia juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Pada saat ini, Siang Wu Ji melanjutkan, Selain itu, samar-samar saya dapat merasakan bahwa jiwa Tiansing tidak tertidur. Dia masih memiliki kesadaran. Jiwanya tampaknya diam-diam mengumpulkan kekuatan dan menyembuhkan luka-lukanya. Kalau tidak, lukanya tidak akan stabil begitu cepat. Setelah mendengar penjelasan Siang Wu Ji, Yun Yao menjadi semakin bersemangat. Dia tidak sabar untuk membawa Jitiansing kembali ke Cloud Soul Palace. Jika memiliki tatapan aneh di matanya saat dia bertanya dengan hati-hati, Grand Supreme Elder, maksudmu jiwa kakak Tiansing masih terjaga. Lalu jika kita berbicara di sampingnya, apakah dia tidak bisa mendengar kita? Siang Wu Ji berpikir sejenak dan mengangguk, itu sangat mungkin. Wajah kecil Jika langsung berubah menjadi merah padam. Dia dengan cepat memutar kepalanya untuk melihat ke tempat lain. Tatapannya agak mengelak dan dipenuhi rasa malu. Lagi pula, selama 10 hari dia menjaga Jitiansing, dia sering berbicara dengan Jitiansing. Dia telah menyembunyikan kata-kata itu di dalam hatinya selama bertahun-tahun, kata-kata yang ingin dia katakan tetapi tidak berani dia katakan, sekaligus. Ketika dia berpikir bahwa Jitiansing mungkin mendengar kata-kata itu, dia tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Untungnya, perhatian Siang Wu Ji dan Yun Yao tertuju pada Jitiansing, jadi mereka tidak menyadari ketidak normalannya. Yun Yao memeriksa luka Jitiansing lagi. Setelah memastikan bahwa luka Jitiansing stabil dan tidak ada masalah lagi, dia berkata kepada Siang Wu Ji, Grand Supreme Elder, karena luka Jitiansing telah stabil, murid ini telah memutuskan untuk segera pergi. Tidak masalah, Siang Wu Ji mengangguk setuju. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan sinar True Essence ke Frost Jadebet. Segera, Frost Jadebet menyala dengan cahaya putih pekat. Segera, perubahan terjadi. Sesaat kemudian, Frost Jadebet berubah menjadi kotak batu giok bening besar, melindungi Jitiansing dengan rat. Saat Siang Wu Ji menggunakan teknik rahasia, kotak giok besar yang panjangnya lebih dari 3 meter secara bertahap menyusut seukuran telapak tangan. Dia menyerahkan kotak batu giok itu kepada Yun Yao dan berkata dengan ekspresi serius, Yun Yao, aku akan menyerahkan Tiansing padamu. Jangan khawatir dan pergilah ke Central State. Saya akan memimpin masalah pembangunan kembali sekte. Anda tidak perlu khawatir tentang sekte tersebut. Jaga baik-baik Tiansing. Yun Yao menerima kotak batu giok itu dan menyimpannya dengan benar. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi serius, Grand Supreme Elder, tolong jangan khawatir. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menyelamatkan Tiansing. Jike juga menatap Yun Yao dengan mata penuh harapan. Dia berkata dengan tulus, kakak senior sulung, saya akan menyerahkan kakak Tiansing kepada Anda. Yun Yao menatapnya dengan tenang dan menganggup dalam diam. Kemudian, Yun Yao mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua dan meninggalkan ruang rahasia. Tidak lama kemudian, dia mengendarai binatang roh Bango Putih dan meninggalkan sekte Pilar Langit. Dia terbang jauh ke utara. Dari wilayah Tianchen ke negara pusat, dia harus melintasi puluhan ribu gunung dan sungai. Bahkan jika Bango Roh melaju dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Setelah Bango Roh terbang keluar dari Star Ancient Realm, Yun Yao duduk bersila di belakang Bango dan menutup matanya untuk beristirahat. Bulan berikutnya akan menjadi perjalanan yang panjang dan membosankan. Itu akan membuatnya sangat lelah dan kuyuh. Di makam Kenshin, ruang luas itu masih gelap dan dingin. Prasasti Pedang Hitam Pekat, yang tingginya ribuan kaki, berdiri dengan tenang di gurun. Itu dikelilingi oleh energi roh yang melonjak. Saat itu, untuk membunuh tubuh asli Kaisar Iblis dan menekan jiwanya, Prasasti Pedang Surgawi telah menggunakan sejumlah besar energi roh. Sekarang, pemakaman surga diam-diam memulihkan dan memulihkan vitalitasnya. Di bawah Prasasti Pedang, ada kabut putih yang terbungkus lapisan energi roh lima warna. Itu melekat pada Prasasti Pedang Surgawi. Kabut putih ini dengan lembut melonjak dan sesekali mengembun menjadi sosok manusia, menunjukkan penampilan seorang pemuda berjubah putih. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kabut putih jiwa Jitiansing. Setelah pertempuran dengan Kaisar Iblis, lukanya terlalu serius dan dia hampir mati di tempat. Pada saat kritis, pemakaman surga merasakan ada sesuatu yang salah dan menelan jiwanya ke dalam makam Kenshin, menyelamatkan nyawanya. Meski begitu, jiwanya terluka parah dan kekuatannya sangat lemah. Dia hanya bisa mengandalkan Prasasti Pedang untuk memulihkan diri dengan tenang. Pada saat ini, kabut putih jiwa melonjak sebentar dan memadat menjadi orang kulit putih seukuran telapak tangan. Itu Jitiansing. Dia mengerutkan kening dengan muram dan bergumam dengan suara rendah, pemakaman surga, meskipun aku bisa menggunakan jiwaku untuk memahami dan mengolah tingkat kedelapan dari jalan hati pedang, efeknya terlalu lemah. Suara The Burial of Heaven datang dari Heavenly Sword Stella. Jalan hati pedang adalah kombinasi sempurna dari keterampilan pedang dan penyempurnaan tubuh. Itu hanya dapat mengolah tubuh hingga batas makhluk surgawi dan memadatkan hati pedang. Sekarang jiwamu terpisah, kamu beruntung bisa mempertahankan hidupmu. Bagaimana kamu bisa meminta lebih? Jitiansing menghela nafas dan berkata dengan sedikit emosi, Sekarang kamu adalah jiwa yang tersisa dan aku adalah jiwa yang terluka parah, kita berada di perahu yang sama. Pemakaman surga terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Jitiansing melanjutkan, Pemakaman surga, saya mendengar penatua tertinggi dan Yun Yao membicarakannya sebelumnya. Hanya Transcendent yang dapat menyembuhkan luka saya. Transcendent yang mereka bicarakan seharusnya ahli di atas alam asal surga, bukan. Karena apakah itu? Mengapa mereka disebut Transcendent? Pemakaman surga terdiam beberapa saat dan kemudian berkata dengan suara rendah, Sekarang kamu telah mengalami situasi jiwamu yang terpisah, aku dapat memberitahumu. Alam asal surgawi adalah batas yang dapat dicapai oleh prajurit biasa. Ketika kekuatan tubuh mencapai batasnya, ia dapat menunda penuaan dan kematian, memiliki umur 3 hingga 500 tahun, dan dapat mengendalikan kekuatan 5 elemen. Jika ahli alam asal surgawi ingin melangkah lebih jauh, mereka harus melampaui batas tubuh dan berkultivasi untuk memperkuat jiwa mereka. Ketika jiwa cukup kuat, ia dapat menghasilkan semua jenis kekuatan magis yang tak terbayangkan dan memiliki kekuatan dan sarana yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, alam ini disebut alam pemurnian jiwa, dan ahli alam pemurnian jiwa juga disebut Transcendent. Karena mereka telah melampaui alam fana dan mencapai alam yang sama sekali baru, tingkat kehidupan mereka lebih tinggi dan mereka tidak lagi terikat oleh penuaan dan kematian tubuh. Selama jiwa tidak hancur, mereka abadi. Setelah mendengarkan penjelasan Burial of Heaven, Jitiansing terkejut dan merindukannya. Dia bertanya dengan ragu, kalau begitu, bukankah itu berarti para ahli rilem pemurnian jiwa itu abadi? Pantas saja kaisar iblis masih bisa mendatangkan malapetaka di dunia setelah ditekan selama seribu tahun. The Burial of Heaven menjelaskan, tidak, ahli Sol Raffining Rilem hanya hidup lebih lama. Begitu kekuatan jiwa abis, mereka akan mati. 475 Kata-kata pemakaman surga membuat Jitiansing memikirkan Kenshin. Bahkan jika seseorang sekuat dewa pedang, dia tetap akan mati. Memikirkan hal ini, suasana hatinya sama beratnya dengan Burial of Heaven. Keduanya terdiam. Setelah sekian lama, Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, Kamu dan aku sama-sama sisa jiwa. Aku tidak bisa membantumu pulih dari lukamu. Anda hanya bisa menunggu kekasih Anda menemukan ahli Transcendent untuk menyelamatkan Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat pulih dari cedera Anda dan meninggalkan tempat ini. Sebelum itu, Anda harus fokus mengembangkan jalan hati pedang dan perlahan pulih dari cedera fisik Anda. Jitiansing menganggup dan berkata tanpa daya, Hanya itu yang bisa kulakukan sekarang. Setelah itu, Burial of Heaven tertidur lelap lagi dan diam-diam memulihkan vitalitasnya. Jitiansing terus memahami tingkat kedelapan dari jalan hati pedang dan secara halus menyembuhkan luka fisiknya. Waktu berlalu seperti pesawat ulang alik. Sebulan berlalu dengan cepat. Malam itu, Bango roh terbang setinggi ribuan kaki di langit, bergegas secepat kilat. Yun Yao duduk tegak di punggung Bango dengan mata terpejam. Wajah dan alisnya yang cantik dipenuhi kelelahan, dan pikirannya sangat kuyuh. Setelah sebulan perjalanan terus-menerus, dia akhirnya kembali ke Zongzu dan memasuki wilayah istana Cloud Soul. Setelah terbang sejauh seratus mil lagi, dia akan kembali ke Cloud Soul Palace, yang telah lama dia tinggalkan. Sejak dia meninggalkan Cloud Soul Palace dan memasuki Sky Pilar Sek, dia belum kembali selama bertahun-tahun. Sekarang, dia melihat ke bawah ke pegunungan dan sungai di bawah. Melihat pegunungan yang familiar dan hutan primitif, dia merasa sedikit rindu rumah. Suasana hatinya agak rumit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Jika aku kembali sendirian, ayah dan ibu pasti akan senang. Tetapi jika saya kembali dengan Tian Xing dan meminta ibu untuk menyelamatkannya, saya bertanya-tanya bagaimana reaksi ayah dan ibu ketika mereka melihat Tian Xing. Dia selalu memiliki kepribadian yang dingin, seperti peri yang tidak memakan makanan manusia. Siapapun yang mengenalnya akan berpikir bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lagi pula, dia bahkan tidak melihat jenius nomor satu umat manusia, putra surga yang paling terhormat, jadi bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pria lain. Dan sekarang, dia telah kembali dengan Ji Tian Xing. Ini pasti akan membuat semua orang terkejut dan merasa itu tidak terbayangkan. Setelah berita itu keluar, akan ada segala macam spekulasi dan rumor. Yun Yao tidak peduli dengan pendapat orang lain, tapi dia khawatir dengan sikap orang tuanya dan cedera Ji Tian Xing. Tanpa sadar, Bango Roh telah terbang ratusan mil jauhnya. Ada puncak setinggi 30 km di depan yang mengjulang ke lautan awan, dan berdiri mengjulang di barisan pegunungan yang tak terbatas. Saat itulah Yun Yao mengumpulkan pikirannya dan mengendalikan Derek Roh untuk terbang tinggi ke langit. Sua! Derek Roh melewati lautan awan yang luas tinggi di langit dan terbang ke langit di atas lautan awan. Puncak gunung berwarna hijau tua samar-samar terlihat di tengah lautan awan putih tak terbatas di depannya. Di puncak gunung dengan radius 100 mil berdiri sebuah istana yang megah, megah, dan sakral. Istana mengjulang tinggi yang sepertinya sudah ada sejak zaman kuno tidak lain adalah istana Cloud Spirit. Matahari terbenam tinggi di langit bersinar secara diagonal di Cloud Spirit Palace, memantulkan ribuan ki keberuntungan lima warna seperti pelangi. Istana yang mengjulang tinggi diselimuti oleh Spirit Ki yang tak terbatas, dan ada ribuan sinar matahari yang mengelilinginya. Di bawah istana ada lautan awan yang luas, membuat istana itu terlihat seperti istana surga, surga bagi yang abadi. Di depan pintu masuk utama Cloud Spirit Palace, ada 99 anak tangga batu giok hijau yang lebar dan datar. Di setiap anak tangga batu giok hijau, ada dua penjaga berbaju perak berdiri di sisi kiri dan kanan anak tangga. Para penjaga ini memiliki pedang yang tergantung di pinggang mereka, dan tubuh mereka lurus dan lurus, memancarkan aura yang agung dan husuk. Di bawah tangga batu giok hijau, ada sebuah alun-alun besar dengan radius 1000 mil. Tanah alun-alun itu diaspal dengan batu emas langit yang sangat keras, dan itu tampak seperti batu bata emas besar yang bersinar dengan cahaya kemasan cemerlang di bawah matahari terbenam. Di kedua sisi alun-alun, ada dua baris patung besar yang tingginya ratusan kaki. Ada total delapan patung, dan semuanya seperti aslinya. Ada pria dan wanita. Setiap patung memiliki aura yang luar biasa, dan orang-orang yang diukir semuanya memancarkan aura suci dan agung. Ini adalah patung nenek moyang keluarga Yun dan nenek moyang umat manusia, dan mereka adalah untuk disembak dan diingat oleh para murid Cloud Spirit Palace. Pada saat ini, ada beberapa murid muda dengan pakaian bordir berlatih seni bela diri di alun-alun besar. Murid muda ini baru berusia sekitar 20 tahun, dan mereka adalah murid dari cabang sampingan keluarga Yun, jadi mereka memiliki status biasa. Namun, kemampuan mereka semuanya berada di atas level ketujuh dari alam pencerahan mistik. Jika mereka ditempatkan di berbagai sekte di sembilan wilayah di tanah selatan, mereka akan menjadi murid elit dari sekte masing-masing. Ketika Bangoroh terbang dari lautan awan dan mendarat di alun-alun, para murid muda segera menghentikan serangan mereka dan berbalik untuk melihat Bangoroh. Ketika mereka melihat Yun Yao melompat turun dari punggung Bangoroh, para murid muda segera menangkupkan tinju mereka dan membungkuh hormat kepada Yun Yao. Salam, Nona Muda Sulung. Nyonya Muda Sulung telah kembali. Salam, Nona Muda Sulung. Yun Yao melirik rumunan dan mengabaikan mereka. Dia menyimpan Bangoroh di liontin gioknya, lalu melangkah ke tangga batu giok hijau dan berjalan menuju pintu masuk aula utama. Dua ratus penjaga di kedua sisi tangga segera berlutut dengan satu kaki dan membungkuh serempak. Salam, Nona Muda Sulung. Setelah Yun Yao melangkah melewati pintu utama istana dan memasuki Cloud Spirit Palace, dia melewati banyak koridor dan aula dan bergegas menuju Nebula Hall. Nebula Hall adalah tempat penting di Cloud Spirit Palace. Itu adalah tempat murid langsung keluarga Yun berkultivasi dalam pengasingan dan merawat luka mereka. Di lantai pertama istana, terdapat sejumlah besar manual teknik kultivasi dan diagram formasi, serta banyak buku sejarah dan biografi. Di lantai dua perbendaharaan, ada berbagai ramuan dan bahan berharga untuk memurnikan ramuan dan senjata. Di lantai tiga aula Nebula, hanya ada empat ruang rahasia yang digunakan untuk pengasingan dan kultivasi. Keempat ruang rahasia ini dibuat dengan bahan kelas atas dan berisi dimensi alternatif, yang setara dengan tempat tinggal gua. Setiap gua tinggal memiliki energi roh surga dan bumi yang sangat padat, dan itu diatur dengan formasi yang melampaui tingkat asal surga. Itu memiliki efek yang sangat kuat. Tidak masalah jika seseorang berkultivasi dalam pengasingan di tempat tinggal gua atau mengedarkan teknik kultivasi mereka untuk mengobati luka mereka, mereka akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Tentu saja, hanya beberapa lusin murid langsung keluarga Yun yang berhak menggunakan empat ruang rahasia ini. Dalam perjalanan ke Aula Nebula, secara alami ada banyak pelayan dan penjaga yang membungkuk kepada Yun Yao ketika mereka melihatnya. Yun Yao tidak berhenti. Setelah bergegas ke Nebula Hall, dia langsung pergi ke lantai tiga. Dia memilih ruang rahasia bernama Tranquil Sky dan menempatkan Ji Tian Sing di ruang rahasia. Formasi yang dipasang di ruang rahasia ini memiliki efek yang kuat untuk memelihara jiwa dan memperkuat jiwa. Itu paling bermanfaat untuk mengobati luka Ji Tian Sing. Di dalam Tranquil Sky ada sebidang tanah dengan radius 100 mil. Ada sebuah danau, sungai besar yang seperti sabuk batu giyok, dan gunung setinggi ribuan kaki dengan pepohonan yang rimbun dan energi roh yang melimpah. Di tengah gunung, ada air terjun perak setinggi seribu meter yang mengalir ke bawah. 476. Gunung itu dipenuhi dengan energi roh dan tenang serta damai. Itu benar-benar tempat pemandangan yang damai dan tidak terganggu. Setelah Yun Yao memasuki Tranquil Sky, dia berjalan ke sebuah gubuk kayu di puncak gunung. Gubuk kayu itu terbuat dari kayu Requiem berwarna coklat muda. Itu terlihat sederhana dan misterius, tetapi juga memiliki daya tarik yang unik. Ada susunan besar yang dipasang di gubuk kayu yang terus-menerus menstimulasi kekuatan kayu Requiem, memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa yang tak terlihat. Tinggal di gubuk kayu ini, kekuatan jiwa seseorang akan meningkat pesat, dan jiwa seseorang yang terluka juga akan dihibur dan disembuhkan. Bagian dalam gubuk kayu itu sangat sederhana. Hanya ada meja, kursi, dan lemari kayu untuk menyimpan buku dan jamu. Yun Yao mengeluarkan kotak batu giok dari cincin spasialnya dan meletakkannya di gubuk kayu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menggunakan teknik rahasia, menyuntikkan true essence yang agung ke dalam kotak batu giok. Kotak batu giok segera melebar hingga 3 meter dan dengan cepat mengembang, kembali ke bentuk tempat tidur batu giok yang sedingin es. Jitiansing masih berbaring dengan damai di ranjang batu giok, dikelilingi gumpalan kabut es. Yun Yao memeriksa lukanya dan akhirnya merasa lega ketika dia menemukan bahwa kekuatan jiwanya sangat stabil. Dia membuka lemari kayu dan mencari tumbuhan untuk menyehatkan jiwa, serta buku-buku yang berkaitan dengan penyembuhan luka jiwa. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan yang sesuai untuk mengobati luka Jitiansing, dia masih harus melakukan yang terbaik. Namun, dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk membantu Jitiansing memperkuat kekuatan jiwanya dengan beberapa metode sederhana. Segera, Yun Yao menemukan dua pil pemelihara jiwa dan memberikannya kepada Jitiansing. Kemudian, dia mencoba mengaktifkan Rekuium Array di pondok kayu. Saat dia selesai melakukan ini, suara wanita lembut datang dari halaman kecil di luar gubuk kayu. Yao Yao, ibu mendengar dari para pelayan bahwa kamu kembali. Apakah kamu di dalam? Mendengar suara familiar ini, Yun Yao tertegun. Ibu, bagaimana kamu menemukanku begitu cepat? Dia bergumam dalam hatinya dan berjalan keluar dari gubuk kayu dengan sedikit ketakutan. Dia melihat seorang wanita anggun dengan gaun brokat panjang berdiri di halaman kecil di luar pintu. Wanita ini, yang tampaknya berusia 30-an, adalah ibu Yun Yao, Bai Li Ning Su. Dia mengenakan gaun perak panjang bersulam bunga dan selendang dengan garis bulan dan bintang. Rambut hitam panjangnya yang mencapai pinggang menjuntai seperti air terjun di belakang punggungnya, tenang dan jinak. Dia menggunakan jepit rambut giok untuk mengikat rambutnya menjadi sanggul, mengenakan makota emas bertatahkan permata, sabuk pola merak biru muda di pinggangnya, dan mengenakan sepasang sepatu anggrek putih giok hijau yang indah di kakinya. Dengan pakaian yang begitu indah dan mewah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura mulia yang membuat orang memandangnya. Selain itu, sosok Bai Li Ning Su tinggi dan ramping, wajahnya cantik, dan temperamennya lembut dan berbudiluhur. Sekilas, sosok dan penampilannya hampir identik dengan Yun Yao. Ketika mereka berdua berdiri bersama, mereka tampak seperti sepasang saudara kembar. Namun, baik ibu dan anak memiliki temperamen yang berbeda. Yang satu sedingin es, sementara yang lain selembut anggrek. Mereka masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Yun Yao berjalan ke tengah halaman dan sampai di depan Bai Li Ning Su. Dia membungkuk dan berkata, Ibu, mengapa kamu datang secara pribadi? Bai Li Ning Su mengungkapkan senyum lembut dan berkata dengan nada lembut, saya mendengar dari para pelayan bahwa Anda telah kembali. Ibu menunggu sebentar, tetapi Anda tidak datang untuk menyambut saya. Aku mendengar dari para penjaga bahwa kamu langsung datang ke Nebula Hall setelah kembali ke Cloud Spirit Palace. Saat dia mengatakan ini, Bai Li Ning Su mengulurkan tangan dan membelai rambut dan poni Yun Yao. Wajahnya penuh cinta saat dia berkata, kamu gadis kecil, kamu bergegas kembali dari wilayah bintang surgawi. Kamu bahkan tidak beristirahat sebelum datang ke Aola Nebula. Ibu khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku bergegas untuk melihatnya. Ibu, aku baik-baik saja. Hati Yun Yao sedikit hangat saat dia sedikit menundukkan kepalanya. Awalnya, dia masih sedikit khawatir dan ragu kapan harus memberitahu ibunya tentang Jitian Sing. Melihat ibunya masih selembut dan perhatian seperti sebelumnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Ibu, sejak kamu datang ke Tranquil Sky, aku punya sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Baili Ning Su menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Yao Yao, jika kamu memiliki masalah, ibu secara alami akan membantumu menyelesaikannya. Mengapa berbicara tentang membantu atau tidak membantu? N, ibu paling mencintaiku. Yun Yao menganggup dan menunjukkan senyum tipis. Baili Ning Su tersenyum dan berkata dengan suara lembut, Yao Yao, jika kamu memiliki masalah, langsung beritahu ibu. Dia memegang lengan Baili Ning Su dan dengan ringan berjalan ke rumah kayu itu. Saat dia berjalan, dia berkata, ibu, sebulan yang lalu, Sekte Pilar Langit mengalami bencana besar. Ras Iblis diam-diam berkomplot melawan Sekte Pilar Langit. Empat sekte besar dari wilayah Bintang Surgawi juga mengepung Sekte Pilar Langit, menyebabkan venaroh dan formasi penyegelan Sekte Pilar Langit rusak. Kaisar Iblis dari seribu tahun yang lalu juga menerobos segel dan melarikan diri. Dia memulai pembantaian di Sekte Pilar Langit. Pertempuran itu sangat tragis. Sekte Pilar Langit menderita kerugian besar dan hampir setengahnya hancur. Namun, saudara bela diri junior saya, Ji Tian Xing, dengan berani melangkah maju pada saat bahaya. Dia memimpin murid Sekte kami untuk memblokir Kaisar Iblis dan melukai dia dengan parah sebelum dia melarikan diri. Namun, junior martial brother Tian Xing terluka parah dalam pertempuran dengan Demon Emperor. Tubuh fisiknya telah mati, hanya menyisakan jejak jiwanya yang belum padam. Ketika Baili Ning Su mendengar ini, dia mengerti maksud Yun Yao. Dia berhenti dan memiringkan kepalanya untuk melihat Yun Yao, cahaya aneh samar-samar muncul di matanya. Yao Yao, maksudmu kamu ingin ibu menyelamatkan junior martial brother Tian Xing? Yun Yao dengan cepat menganggup dan menatap Baili Ning Su dengan ekspresi serius. Matanya penuh harapan dan harapan. Ibu, kakekku adalah tabib suci Baili yang terkenal di dunia. Kamu mewarisi keterampilan medis kakekku dan sekarang adalah tabib suci Susou yang terkenal di Central State. Dengan kekuatan dan keterampilan medis Anda, Anda pasti bisa menyembuhkan junior martial brother Tian Xing. Junior martial brother Tian Xing baru berusia 17 tahun dan memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Dia juga memiliki kemauan dan tanggung jawab yang jauh melebihi orang biasa. Dia benar-benar pria baik yang sulit didapat. Baili Ning Su menatap Yun Yao dan melihat urgensi dan kekhawatiran di matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi melambaikan tangannya dan menyelah Yun Yao. Yao Yao, ibu paling tahu temperamenmu. Kamu selalu dingin, menyendiri, dan tidak bisa didekati. Tidak peduli seberapa tampan dan luar biasa seorang pria, dia tidak bisa masuk ke matamu. Tapi sekarang, Anda memiliki evaluasi Jitian Xing ini dan sangat ingin kembali ke Cloud Spirit Palace dan meminta ibu untuk menyelamatkannya. Berbicara di sini, Baili Ning Su berhenti. Dia menahan senyumnya dan menatap Yun Yao dengan ekspresi serius. Dia bertanya dengan nada serius, Yao Yao, beritahu ibu, apakah kamu menyukainya? Aku, Yun Yao membeku dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Meskipun ekspresinya tidak berubah, matanya agak mengelak. Telinganya yang berkilau dan imut berwarna merah samar. Ketika Baili Ning Su melihat reaksinya, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikirannya? Huh, tidak perlu berkata apa-apa. Ibu sudah tahu. Baili Ning Su melambaikan tangannya dan hanya bisa menghela nafas. 477 Suasana hati Baili Ning Su agak rumit. Dia tetap diam dan tidak menjawab. Ketika Yun Yao masih muda, dia meninggalkan Cloud Spirit Palace dan pergi ke wilayah Tianchen. Dia tidak kembali selama bertahun-tahun. Sekarang wilayah Tianchen telah mengalami perubahan drastis dan sekte pilar langit dalam masalah, Yun Yao akhirnya kembali. Tapi begitu dia kembali, dia membawa kembali pria yang disukainya dan tidak sabar untuk mengaturnya masuk ke Tranquil Sky. Adegan ini sudah lama dilihat oleh para pelayan, penjaga, dan banyak orang di Cloud Spirit Palace. Baili Ning Su tidak tahu apakah para pelayan dan penjaga itu tahu tentang keberadaan, Jitian Sing. Tapi dia tidak bisa tidak khawatir jika berita ini bocor, itu akan membawa banyak kritik dan fitnah kepada Yun Yao. Pada saat ini, Yun Yao melihat ibunya tanpa ekspresi dan diam-diam bergumam. Ibu, apapun yang terjadi, kamu harus masuk dan melihat dulu. Dia menderita luka berat untuk menyelamatkan sekte dan wilayah Tianchen. Anda adalah dokter yang saleh yang baik hati. Anda tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa, bukan? Baili Ning Su hanya menganggup dan tidak mengatakan apapun. Setelah memasuki rumah kayu, tatapannya tertuju pada Frost Jadebet dan menilai Jitian Sing yang sedang tidur dengan damai. Ketika dia melihat bahwa Jitian Sing baru berusia 17 atau 18 tahun, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip dengan sedikit keheranan. Selain itu, penampilan, sosok, dan temperamen Jitian Sing sangat biasa di matanya. Tidak ada yang istimewa tentang dia. Yun Yao berdiri di samping dan melihat ibunya menilai Jitian Sing. Dia merasakan rasa gugup yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa keadaan pikiran dan pandangan ibunya saat ini seperti calon ibu mertua yang menilai menantu barunya. Ini membuat matanya berkedip dengan sedikit rasa malu. Perasaannya menjadi lebih rumit. Untungnya, Bai Li Ning Su tidak mengatakan apa-apa dan tidak berkomentar tentang Jitian Sing. Dia berjalan ke sisi ranjang Frost Jade dan merentangkan jari-jarinya yang ramping. Dia membentuk segel dan menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa luka Jitian Sing. Cahaya putih kabur menyelimuti tubuh Jitian Sing, menyelidikinya secara diam-diam. Setelah sekitar 10 napas waktu, Bai Li Ning Su akhirnya berhenti dan menarik cahaya putih. Yun Yao menatap perubahan ekspresi ibunya. Dia cukup gugup dan khawatir. Melihat ibunya telah selesai berkultivasi, dia buru-buru bertanya, Ibu, bagaimana luka Jitian Sing? Bisakah kamu menyelamatkannya? Bai Li Ning Su sedikit mengangguk, ekspresinya tenang. Meskipun lukanya serius, jika ayahmu bertindak secara pribadi, tidak akan sulit menyelamatkannya. Itu hanya akan sedikit merepotkan. Yao Yao, masalah ini sangat penting. Kamu harus memberitahu ibu tentang latar belakang Jitian Sing dan bagaimana kalian berdua bertemu. Melihat ibunya tidak langsung menolaknya, Yun Yao merasa seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari hatinya. Dia buru-buru berkata, setengah tahun yang lalu, sebagai murid kepala Sekte Pilar Langit, saya pergi ke Kerajaan Langit Azure di wilayah Tianchen untuk mengawasi perekrutan murid. Dalam perjalanan saya ke Azureske Imperial City, saya kebetulan melihat Tianchen dikejar oleh para pembunuh dan menyelamatkannya. Pada saat itu, dia adalah jenius nomor satu dari Kerajaan Langit Azure, tetapi karena suatu alasan, dia jatuh kembali ke alam penyempurnaan tubuh. Yun Yao mengingat masa lalu dan dengan jujur memberitahu Baili Ning Su tentang hal-hal yang terjadi antara dia dan Jitian Sing dalam setengah tahun terakhir. Tentu saja, hal-hal yang dia katakan semuanya demi Jitian Sing. Melalui satu kejadian demi satu, dia terus-menerus memuji bakat luar biasa Jitian Sing, kemauan keras, tenang dan bijaksana, benar, berani dan bertanggung jawab, dan seterusnya. Singkatnya, jauh dilubuk hatinya, dia sangat yakin bahwa Jitian Sing adalah orang yang paling luar biasa dan istimewa. Baili Ning Su mendengarkan dengan ekspresi tenang dan sesekali mengajukan satu atau dua pertanyaan. Setengah jam kemudian, ketika Yun Yao selesai berbicara tentang dia dan Jitian Sing, Baili Ning Su diam-diam menimbang pro dan kontra. Dia berjalan ke jendela dan dengan acuh-ta'acuh melihat pemandangan di luar. Setelah pertimbangan sejenak, Baili Ning Su dengan tenang berkata, Yao Yao, meskipun sekte pilar langit adalah sekte nomor satu di wilayah Tianchen, itu tidak dapat dibandingkan dengan istana Cloud Soul. Saat itu, jika Anda tidak muda dan keras kepala dan bersikeras meninggalkan Central State, ayah dan ibu tidak akan setuju untuk membiarkan Anda meninggalkan Cloud Soul Palace. Bahkan jika kami membiarkan Anda pergi ke wilayah Tianchen, itu hanya untuk melatih temperamen Anda dan membiarkan Anda menjelajahi dunia luar untuk memahami bahaya dan kesulitan dunia. Karena Anda sudah kembali, tidak perlu kembali ke sekte pilar langit. Kelangsungan hidup sekte pilar langit tidak berarti bagi istana jiwa awan kita. Itu tidak layak disebut. Adapun kaisar iblis yang disegel seribu tahun yang lalu, meskipun itu adalah iblis yang sangat merepotkan, tidak tergantung pada istana jiwa awan kita untuk ikut campur. Pengadilan kekaisaran secara alami akan mengurusnya. Yun Yao sedikit mengernyit dan bertanya, Ibu, apakah aku harus tinggal di Cloud Soul Palace dan ketika aku akan kembali ke sekte pilar langit, kita akan membicarakannya nanti. Saat ini, saya hanya ingin meminta Anda untuk membantu merawat luka Tianxing. Bai Li Ning Su masih melihat keluar jendela dan dengan tenang berkata, Yao Yao, kamu sudah berubah. Kamu tidak lagi setenang dan bijaksana seperti sebelumnya. Anda khawatir tentang pemuda ini dan hanya melihatnya di mata Anda, jadi Anda kehilangan rasa kesopanan dan alasan. Ini akan merugikan pertumbuhan Anda di masa depan. Itu juga akan memberi Anda masalah tanpa akhir dan menyebabkan banyak kritik dan fitnah. Pemuda ini dianggap jenius luar biasa di sembilan wilayah benua selatan. Tapi di Central State, dia tidak mencolok dan sangat biasa. Terlebih lagi, dengan latar belakang dan statusnya, dia ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai puncak jalur bela diri dan menyamai statusmu. Saat ini, ayahmu sedang dalam masa kritis budidaya pintu tertutup. Ibu pasti tidak akan mengganggu kultivasi ayahmu untuk orang yang tidak penting seperti itu. Mendengar ini, Yun Yao menebak sikap ibunya dan langsung menjadi cemas. Dia berulang kali menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepada Bai Li Ning Su, Ibu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku belum berubah dan aku tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Anda tidak mengerti Tian Xing? Anda tidak tahu orang seperti apa dia, dan Anda tidak tahu betapa istimewanya dia. Hati Tian Xing dipenuhi dengan cita-cita luhur dan memiliki bakat luar biasa di jalur bela diri. Apalagi dia setia dan benar, dan karakternya luar biasa. Apakah Anda percaya atau tidak, saya yakin prestasi masa depan Tian Xing tidak akan terbatas dan namanya akan menyebar ke seluruh dunia. Ibu, keterampilan medismu luar biasa. Saya percaya bahwa meskipun ayah tidak datang secara pribadi, Anda pasti memiliki cara untuk menyelamatkan Tian Xing. Bai Li Ning Su meliriknya dan berkata dengan tenang, Yao Yao, kamu terlalu bersemangat dan sangat percaya diri. Pemuda ini mampu memaksa kembali Kaisar Iblis, yang benar-benar mengesankan. Bagi wilayah Tian Chen dan pengadilan kekaisaran, dia adalah subjek yang berjasa dan harus diberi penghargaan, tapi itu saja. Dia tidak berhasil membunuh Kaisar Iblis dan akhirnya terluka parah. Dia bahkan menempatkan dirinya dalam situasi putus asa. Ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Untuk menghadapi Kaisar Iblis dan membahas miras Iblis, kita harus mengandalkan kekuatan pengadilan kekaisaran. Selain itu, Anda akan menjadi selir surgawi tahun depan. Karena Anda telah kembali ke Cloud Spirit Palace, Anda harus memperhatikan kata-kata dan gambar Anda untuk menghindari kritik. Kedepannya, jangan terlalu dekat dengan orang-orang biasa ini. Jika tidak, jika pengadilan kekaisaran mengetahuinya, itu akan membuat Kaisar dan Permaisuri tidak senang. Pada saat ini, nada suara Baili Ningsu serius dan ekspresinya mengandung jejak harga diri. Yun Yao menatap ibunya dengan bingung. Emosinya menjadi sangat rumit dan matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. 478. Setelah menatap kosong sejenak, Yun Yao kembali sadar. Dia menatap Baili Ningsu dan menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Ibu, kamu, ingin aku menjadi Permaisuri surgawi? Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak akan memaksaku untuk melakukan apapun yang tidak ingin aku lakukan dan bahwa kamu tidak akan memaksaku untuk menjadi Permaisuri surgawi? Ekspresi Baili Ningsu tidak berubah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yao Yao, seorang ibu paling mengenal putrinya. Aku paling tahu sifatmu. Jika aku tidak memberitahumu itu, bagaimana kamu bisa kembali begitu cepat? Yun Yao terdiam, hatinya dipenuhi dengan kekecewaan. Baili Ningsu melanjutkan, Yao Yao, kamu belum pernah ke Cloud Soul Palace selama ini, jadi kamu tidak tahu situasi keluarga Yun. Cloud Soul Palace kami adalah keluarga kuno dan tampaknya berada di atas dunia. Namun kenyataannya, bakat keluarga Yun telah layu dalam seratus tahun terakhir, dan kekuatan mereka semakin menurun. Dua keluarga lainnya telah mengincar keluarga Yun kami dengan tamak. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah merencanakan dan merencanakan melawan kita. Dalam beberapa tahun terakhir, jika bukan karena putra langit diam-diam membantu keluarga Yun kami, dua keluarga lainnya akan menjadi lebih arogan dan lalim. Mereka pasti sudah menyerang kita sejak lama. Putra surga memiliki status yang mulia dan merupakan jenius nomor satu umat manusia. Dia juga tergila-gila dengan Anda. Pasangan yang sangat cocok, siapa lagi kalau bukan dia. Yao Yao, aku tidak memaksamu menjadi permaisuri surgawi untuk memperkuat keluarga Yun. Aku hanya memikirkan masa depanmu. Saya harap Anda dapat menemukan rumah yang lebih baik sehingga Anda dapat menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Bai Li Ning Su adalah putri dokter ilahi dan nyonya keluarga Yun saat ini. Seberapa mulia statusnya? Dia secara alami bukanlah seseorang yang menyukai orang lain. Dia tidak akan mengorbankan kebahagiaan putrinya demi memperkuat keluarga Yun. Dia hanya ingin Yun Yao memiliki rumah yang lebih sempurna dan dapat diandalkan. Dibandingkan dengan putra surga, yang memiliki status mulia dan bakat luar biasa, Ji Tian Sing bukanlah siapa-siapa. Dia hanya orang biasa. Jika itu adalah orang tua lain, mereka akan membuat pilihan yang sama seperti dia. Mata Yun Yao ditutupi dengan lapisan kabut, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali, Ibu, bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah menjadi selir surgawi. Jika dia tidak mencintainya, dia tidak mencintainya. Ini tidak ada hubungannya dengan status dan bakat putra surga. Maafkan putrimu, saya tidak bisa menentang hati saya demi gambaran yang lebih besar. Bai Li Ning Su sangat mengenal sifat Yun Yao, jadi dia tidak terkejut dengan apa yang dia katakan. Dia menghela nafas dengan berat hati dan berkata dengan tenang, Yao Yao, untuk sementara kami dapat mengesampingkan masalah kamu menjadi selir surgawi. Namun, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke sekte pilar langit di masa depan. Melihat wajah Yun Yao yang penuh air mata, Bai Li Ning Su melanjutkan, setelah sekte pilar langit menderita bencana besar, itu sudah hancur dan dalam bahaya. Mungkin setelah kaisar iblis memulihkan kekuatannya, dia akan kembali dan pergi ke sekte pilar langit untuk membalas dendam. Ibu benar-benar tidak akan mengizinkanmu kembali ke sekte bantalan langit dan mengambil risiko. Anda juga harus menyerah pada ide ini. Bahkan jika Anda tinggal di sekte pilar langit, akan sulit bagi Anda untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Dalam hidup ini, Anda tidak akan pernah bisa menembus batas alam makhluk surgawi dan melampaui alam asal langit. Dibandingkan dengan sekte pilar langit, Monarch Mansion adalah tempat yang harus Anda tuju. Hanya para jenius top yang bisa memasuki Monarch Mansion dan mempelajari seni bela diri yang lebih indah di sana. Hanya di Monarch Mansion Anda akan memiliki kesempatan untuk melampaui alam asal langit dan menjadi ahli alam penyempurnaan roh Transcendent. Rumah Raja yang disebutkan oleh Baili Ning Su adalah salah satu kekuatan paling misterius dan kuat di negara bagian tengah. Monarch Mansion memiliki ribuan tahun warisan dan sejarah. Kekuatannya sangat kuat dan tak terduga. Tidak peduli apa yang terjadi di Central State selama ribuan tahun ini, tidak peduli bagaimana situasinya berubah, Monarch Mansion selalu berdiri tegak. Terlepas dari pengadilan Kekaisaran Manusia Selatan, pengadilan Kekaisaran Iblis Barat, atau pengadilan Kekaisaran Air Timur, tidak ada dari mereka yang berani menjadi musuh dengan Monarch Mansion. Tentu saja, ini karena Monarch Mansion terlalu misterius dan kuat. Itu berdiri di atas berbagai kekuatan dan tak tertandingi. Namun, ada alasan penting lainnya. Rumah Raja adalah institusi teratas di negara bagian tengah dan bahkan seluruh benua Tian Suan. Itu juga tanah seni bela diri suci di hati para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari rasnya, selama seseorang memiliki bakat luar biasa dan bakat seni bela diri, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki Monarch Mansion dan mempelajari seni bela diri yang mendalam. Selama ribuan tahun, Monarch Mansion telah membudidayakan ahli rilem Revinemen Roh Transcendent yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli rilem Revinemen Roh Transcendent ini berasal dari ras yang berbeda dan telah menjadi tokoh berpengaruh di benua Tian Suan. Oleh karena itu, semua ras sangat menghormati Monarch Mansion dan tidak berani menyinggung perasaan mereka. Dan para jenius yang bisa memasuki Monarch Mansion untuk melanjutkan studi mereka juga memiliki status tinggi. Mereka sangat dihormati dan disukai oleh semua kekuatan utama. Murid-murid dari semua ras utama, kekuatan besar, dan keluarga aristokrat di Central State semuanya berusaha keras untuk memasuki Monarch Mansion. Namun, ketika Yun Yao mendengar kata-kata Monarch Mansion, dia tidak memiliki kerinduan atau harapan sedikitpun. Sebaliknya, dia mengungkapkan jejak perlawanan. Dia tidak pernah berpikir untuk memasuki Monarch Mansion dan selalu menolaknya. Dia hanya ingin menyelamatkan Jitian Singh dan khawatir tentang Sekte Bantalan Langit. Mustahil baginya untuk masuk ke Monarch Mansion untuk belajar. Ibu, kamu tahu bahwa aku sudah mengatakan bahwa aku tidak ingin masuk. Yun Yao menolak dengan nada tegas. Namun, dia diinterupsi oleh Bai Li Ning Su sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Bai Li Ning Su menatapnya dengan ekspresi serius dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan nada lembut namun tegas, Yao Yao, ini adalah keputusan yang ayah dan ibumu buat bersama. Itu tidak bisa diubah. Ibu sudah mengatur segalanya untukmu. Setelah beberapa saat, ibu akan mengirimmu ke Monarch Mansion untuk belajar. Anda juga harus menggunakan waktu ini untuk beristirahat dan bersiap. Melihat Yun Yao tidak mau mengalah, Bai Li Ning Su menambahkan, Yao Yao, ayah dan ibu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tidak peduli seberapa tidak rela Anda, Anda akan memahami niat baik kami di masa depan. Setelah mengatakan itu, Bai Li Ning Su berbalik untuk pergi. Yun Yao buru-buru mengejarnya dan meraih lengannya. Dia memohon dengan wajah penuh kekhawatiran, Ibu, putri memohon padamu. Tolong selamatkan Tian Xing. Bai Li Ning Su berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yao Yao, ibu sudah membuatnya sangat jelas untukmu. Anak ini tidak ada hubungannya dengan Cloud Soul Palace. Jika aku menyelamatkannya, itu pasti akan menimbulkan kritik dan mempengaruhi hubungan antara Cloud Soul Palace dan pengadilan kekaisaran. Bagaimana ibu bisa menyelamatkannya? Yun Yao tidak mau menyerah. Dia bertanya, Ibu, apakah Anda benar-benar tidak akan menyelamatkannya? Bai Li Ning Su melihat putrinya begitu keras kepala dan sedih. Dia tidak tahan. Namun, dia menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia dengan tenang menjelaskan, Yao Yao, bukan karena ibu tidak ingin menyelamatkannya. Hanya saja ibu tidak berdaya. Meskipun ibu memiliki keterampilan medis yang ajaib, saya hanya berada di alam asal surga. Aku belum mencapai Soul Refinement Realm. Ayahmu adalah ahli alam Transcendent. Jika dia membantu, dia pasti bisa menyelamatkan pemuda itu. 479 Bai Li Ning Su telah membuat sikapnya sangat jelas, dan harapan terakhir Yun Yao langsung hancur. Air mata jatuh tak terkendali dari matanya yang besar dan jernih. Bibirnya bergerak beberapa kali, ingin memohon pada ibunya lagi, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Bai Li Ning Su menekan rasa sakit di hatinya dan tanpa ekspresi berkata, Yao Yao, kamu sudah sangat lelah. Kamu harus kembali dan beristirahat. Adapun pemuda itu, jika Anda ingin dia pulih di sini, biarkan dia tinggal di sini. Cloud Soul Palace tidak akan menyelamatkannya, tetapi mereka juga tidak akan mengusirnya begitu saja. Tran Ku Il Sky cocok untuk mengistirahatkan jiwa dan memulihkan diri, jadi bagus juga baginya untuk tinggal di sini. Adapun apakah dia bisa bangun atau tidak, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Setelah mengatakan ini, Bai Li Ning Su keluar dari rumah kayu dan pergi tanpa melihat ke belakang. Yun Yao berdiri di depan pintu dengan bingung, melihat sosok ibunya menghilang di kejauhan. Matanya tertutup lapisan kabut, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia membawa Ji Tian Sing kembali ke Cloud Soul Palace, pasti akan ada cara untuk menyembuhkan Ji Tian Sing. Ibunya selalu lembut dan berbudiluhur, dan sangat mencintainya. Ayahnya juga baik dan bermartabat, memperlakukannya seperti biji matanya dan tidak pernah mengatakan kata-kata kasar padanya. Yun Yao berpikir bahwa orang tuanya akan berempati padanya dan memperlakukan Ji Tian Sing demi dia. Dia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Harapan yang muncul di hatinya dengan susah payah hancur begitu saja. Namun, reaksi ibunya juga sesuai harapannya. Bahkan jika ibunya membuat keputusan ini, dia tidak perlu mengeluh. Dia hanya benci bahwa dia tidak cukup kuat dan tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk saat ini. Di saat Tian Sing yang paling tidak berdaya, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah berdiri diam beberapa saat, Yun Yao mengangkat lengan bajunya untuk menghapus air mata di matanya dan berbalik untuk berjalan kembali ke dalam rumah. Dia berjalan ke ranjang giok es dan menatap Ji Tian Sing yang sedang tidur. Dia berbisik dengan nada tegas, Tian Sing, jangan khawatir, aku tidak akan menyerah. Tidak peduli apapun, aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Aku pasti akan membangunkanmu secepat mungkin. Pasti. Yun Yao dengan cepat menjadi tenang dan mulai memikirkan segala macam cara. Bahkan jika orang tuanya tidak dapat menyelamatkan Ji Tian Sing, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Ji Tian Sing menyembuhkan jiwanya. Dia berdoa dalam hati. Keberuntungan Tian Sing panjang dan dia berbakat. Mungkin akan ada keajaiban. Di makam Kenshin yang gelap dan dingin. Di bawah prasasti pedang surgawi yang gelap gulita dan sedingin es, sebuah bola energi spiritual melilit jiwa Ji Tian Sing dan melekatkan dirinya pada prasasti pedang. Pada saat ini, kabut jiwa putih yang semula tenang melonjak untuk sementara waktu dan memadat menjadi orang kulit putih seukuran telapak tangan. Itu Ji Tian Sing. Dia telah mendengar percakapan antara Yun Yao dan Bai Lin Ning Su dengan jelas. Mengingat kata-kata Yun Yao, ekspresinya sedikit rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, kakak senior sulung, aku telah bersalah padamu. Di masa lalu, hati kami terhubung, tetapi kami tidak pernah mengatakannya satu sama lain secara langsung. Kami menyembunyikan perasaan kami di lubuk hati kami. Jika saya tidak terluka parah dan tidak sadarkan diri dan jiwa saya terpisah, saya tidak akan tahu bahwa perasaan Anda terhadap saya begitu dalam. Anda memperlakukan saya seperti ini? Saya, Ji Tian Sing, tidak akan mengecewakan Anda dalam hidup ini. Ekspresi Ji Tian Sing sangat tegas dan serius. Dalam tiga hari berikutnya, Yun Yao sibuk tanpa tidur atau istirahat. Dia harus memberi Ji Tian Sing dua pil pemelihara jiwa setiap hari untuk memelihara jiwanya. Selain itu, dia juga membolak-balik buku yang disimpan di beberapa rumah kayu, mencari cara untuk menyelamatkan Ji Tian Sing. Pada malam hari ketiga, dia akhirnya menemukan petunjuk di sebuah buku medis tua yang sudah menguning dengan banyak catatan tertulis di dalamnya. Jelas tertulis di buku bahwa ada benda suci yang disebut, kristal nirvana, yang dapat memperkuat jiwa orang yang terpisah dan membiarkan jiwa kembali ke tempat asalnya. Kondisi Ji Tian Sing saat ini adalah jiwanya terpisah dari tubuhnya. Jiwanya terluka parah, dan kekuatannya lemah. Jiwa orang normal seperti obor yang menyala dengan ganas sampai hari itu padam, dan mereka akan mati. Namun, jiwa Ji Tian Sing seperti lilin, nyala api lemah dan tidak akan bisa bertahan lama sebelum padam. Ketika Yun Yao melihat ini, matanya berkilat dengan cahaya terang, dan rasa harapan yang kuat menyembur keluar. Dia buru-buru melanjutkan membaca, ingin tahu apa nirvana kristal itu dan di mana dia bisa mendapatkannya. Tertulis dalam buku bahwa kristal nirvana, benda suci, dikatakan sebagai harta yang ditinggalkan oleh binatang suci Phoenix saat dilahirkan kembali. Menurut legenda, Divine Beast Phoenix itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Itu bisa terus mengalami kelahiran kembali nirvanik. Kristal nirvana yang dihasilkan oleh Phoenix ketika dilahirkan kembali mengandung kekuatan tertinggi dan misterius. Kekuatan itu dapat membuat orang yang terpisah terlahir kembali seperti Phoenix dan bangun kembali. Apa yang membuat Yun Yao paling bersemangat dan bersemangat adalah nirvana kristal telah muncul di Central State 200 tahun yang lalu. Ada total dua kristal nirvana, dan masing-masing berasal dari Phoenix dan Phoenix. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Ketika kedua kristal nirvana itu muncul di Central State, itu pernah menyebabkan berbagai pembangkit tenaga listrik memperebutkan mereka, dan berbagai kekuatan besar memperebutkan mereka. Namun pada akhirnya, sepasang kristal nirvana itu melewati tangan beberapa orang dan mendarat di tangan Tabib Suci Bailey. Sejak saat itu, pasangan kristal nirvana itu tidak pernah muncul lagi. Mengenai berita nirvana kristal, buku kedokteran hanya menulis sampai sini dan tidak berlanjut. Yun Yao menutup buku medis, dan wajahnya yang menawan mengungkapkan harapan yang kuat saat matanya melonjak dengan cahaya terang. Itu hebat, saya akhirnya menemukan cara untuk menyelamatkan Tian Xing. Divine Dr. Bailey adalah kakekku, dan nirvana kristal sebenarnya bersamanya. Setelah beberapa saat, emosinya yang gelisah menjadi tenang, dan dia mengerutkan kening lagi. Tapi kakek sudah menghilang selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa menemukan nirvana kristal? Yun Yao mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum bangkit dan berjalan keluar dari rumah kayu. Dia bersiap untuk meninggalkan Tranquil Sky dan bertanya kepada para tetua di keluarganya tentang masalah ini. Berjalan ke halaman kecil di luar rumah kayu, dia mengaktifkan susunan teleportasi Tranquil Sky. Swash! Sebuah cahaya putih menyala, dan Yun Yao meninggalkan Tranquil Sky dan kembali ke koridor di lantai 3 Aula Nebula. Saat dia hendak pergi, suara laki-laki yang jelas datang dari belakangnya. Sepupu Yao Yao, kamu akhirnya keluar. Itu adalah suara seorang pemuda, dan nadanya dipenuhi dengan keintiman dan kegembiraan. Jelas bahwa dia sangat senang dengan penampilan Yun Yao. Ketika Yun Yao mendengar suara yang dikenalnya ini, dia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat seorang pemuda tampan dengan jubah brokat biru berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Pria muda itu berusia sekitar 30 tahun, dan dia tinggi dan ramping. Wajahnya tampan dan cantik, dan dia bahkan memegang kipas lipat diok ungu yang sangat indah di tangannya. Sosok dan penampilan orang ini sangat bagus, dan ketika dia tersenyum, dia membuat orang merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi, dan mereka tidak akan pernah merasa jijik. Tuan muda yang lembut dan anggun ini adalah sepupu Yun Yao, Sufei Fan. Ibu Sufei Fan adalah saudara kandung Baili Ning Su, jadi dia memanggil Baili Ning Su bibinya. Ketika Sufei Fan masih sangat muda, kedua orang tuanya meninggal. Baili Ning Su melihat bahwa dia masih muda dan kesepian, jadi dia membawanya untuk tinggal di Cloud Soul Palace. Selama bertahun-tahun, Sufei Fan telah tinggal di Cloud Soul Palace, dan para pelayan keluarga Yun dengan hormat memanggilnya Tuan Muda Biao. Sufei Fan mewarisi bakat dan ambisi ibunya. Selama bertahun-tahun, dia rajin mempelajari seni kedokteran, dan dia sudah memiliki pencapaian seorang Grandmaster. Namun, bakat dan pencapaiannya dalam seni racun jauh melebihi ilmu kedokteran. Dia bukan Grandmaster seni pengobatan biasa, tapi Grandmaster seni racun yang membuat orang gemetar ketakutan. Sejak Yun Yao masih sangat muda, Sufei Fan telah merawat dan melindunginya. 480. Yun Yao memiliki temperamen yang dingin dan tidak ingin membuang waktu dengan Sufei Fan. Tapi Sufei Fan adalah sepupunya dan sangat disayang oleh ibunya, Baili Ning Su. Sufei Fan menyapanya dengan hati yang penuh kegembiraan, jadi dia tidak bisa mengabaikan Sufei Fan seperti dia mengabaikan para pelayan dan penjaga. Yun Yao mengangguk ringan pada Sufei Fan sebagai salam, dan dia berkata dengan tenang, Sepupu, kamu mencariku. Sufei Fan datang ke hadapannya dan mengukurnya dengan tatapan lembut, dan dia berkata sambil tersenyum, Yao Yao, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, dan aku tidak berharap kamu menjadi lebih cantik seperti Peri. Saya mendengar Anda kembali dua hari yang lalu, tetapi saya belum melihat Anda. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, dan aku sangat merindukanmu, jadi aku datang menemuimu dan menyapamu. Kata-kata Sufei Fan penuh dengan keintiman, dan ekspresi serta nadanya sangat alami. Bahkan jika dia tidak melihat Yun Yao selama bertahun-tahun, dia tidak merasakan sedikitpun keanehan atau kecanggungan. Yun Yao mengangguk ringan dan berkata dengan tenang, Sepupu, aku masih punya sesuatu untuk ditangani, jadi aku tidak akan menemanimu. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi Sufei Fan mengikuti dari dekat dan bertanya dengan ekspresi prihatin, Yao Yao, saya melihat kulit Anda tidak bagus, dan semangat Anda lelah. Apakah sesuatu terjadi? Anda telah berada di Tranquil Sky beberapa hari ini dan tidak keluar untuk melihat siapapun, mungkinkah Anda berkultifasi pintu tertutup untuk menyembuhkan luka Anda? Ketika dia melihat Yun Yao sedikit mengernyit dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu, Sufei Fan melanjutkan, Yao Yao, jika kamu mengalami kesulitan, katakan saja padaku, dan aku pasti akan melewati api dan air untukmu. Yun Yao berhenti dan meliriknya, dan dia berpikir, sepupu hanya memiliki kekuatan tingkat kelima dari tahap inti asal, dan dia hanya ahli dalam seni racun, tetapi dia tidak dapat membantu. Tapi dia selalu berada di sisi ibu selama ini, jadi dia mungkin tahu sesuatu tentang Nirvana Divine Crystal. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia menatap Sufei Fan dan bertanya dengan nada serius, sepupu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Sufei Fan melihat bahwa dia tidak sedingin sebelumnya dan sebenarnya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya, jadi dia berkata sambil tersenyum, sepupu, jangan ragu untuk bertanya, saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Yun Yao merendahkan suaranya dan bertanya dengan suara rendah, Pernahkah kamu mendengar tentang Nirvana Divine Crystal? Sufei Fan langsung terpana, dan senyum di wajahnya yang tampan. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, dan ketika dia melihat tidak ada orang di koridor, dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Saya secara alami pernah mendengar tentang harta karun ilahi seperti Nirvana Divine Crystal. Selanjutnya, sepasang Nirvana Crystal itu didapatkan oleh kakek kami, Divine Dr. Bailey. Hal ini tidak terlalu penting rahasia. Dia bertanya-bertanya kepada Sufei Fan, sepupu, apakah Anda tahu di mana untuk mengetahui di mana kristal Nirvana Divine sekarang? Untuk bertanya untuk mengetahui di mana untuk mengetahui di mana itu. Hmm. Sufei Fan meliriknya dengan main-main dan berkata dengan nada aneh, sepupu Yao Yao, kamu mencari keledai sambil menunggang keledai. Apakah kamu tidak tahu bahwa Nirvana Divine Crystal selalu ada di tubuhmu? Hmm. Ekspresi Yun Yao berubah. Dia menatapnya dengan bingung, apa? Mengapa Nirvana Divine Crystal ada di tubuh saya? Mengapa saya tidak tahu tentang itu? Sufei Fan menggelengkan kepalanya sambil terkekeh dan menghela nafas. Ah, sepertinya bibimu tidak memberitahumu tentang itu. Ketika bibimu menikah dengan Cloud Spirit Palace, kakekmu memberinya Nirvana Divine Crystal sebagai maskawinnya dan memintanya untuk membawanya ke Cloud Spirit Palace. Ketika Anda lahir, tubuh Anda tidak dapat menanggung garis keturunan dari tubuh suci roh surgawi, sehingga tubuh Anda mati. Anda adalah bayi yang mati ketika Anda lahir. Tubuhmu mati, dan hanya jejak jiwamu yang tersisa. Bibimu dan suamimu sangat sedih saat itu, dan mereka sangat sibuk. Nanti, bibimu mengeluarkan Nirvana Divine Crystal dan menaruhnya di tubuhmu. Suami Anda menggunakan kekuatannya untuk membantu Anda memulihkan diri selama tujuh hari. Kemudian, Anda hidup kembali. Setelah mendengar kata-kata Zufay Fan, ekspresi Yun Yao berubah. Matanya penuh keterkejutan dan kebingungan, saya adalah bayi yang sudah mati ketika saya lahir. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Mengapa tidak ada yang menyebutkannya kepada saya? Zufay Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, saat itu, Cloud Spirit Palace dalam kekacauan selama beberapa hari. Suasananya sangat menyedihkan, dan ada banyak rumor. Seseorang di mansion diam-diam menyebarkan desas-desus bahwa Anda adalah orang yang tidak beruntung yang akan membawa bencana ke Cloud Spirit Palace. Suamimu sangat marah dan memerintahkan agar tidak ada yang membicarakannya. Jika tidak, Anda akan dihukum berat. Sejak itu, tidak ada seorang pun di mansion yang berani menyebutkannya. Bibimu dan suamimu sangat mencintaimu. Tentu saja, mereka tidak akan memberitahu Anda tentang hal itu, agar tidak memengaruhi suasana hati Anda. Jadi, wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Yun Yao sedikit mengangguk. Dia akhirnya mengerti keseluruhan cerita. Dia tertegun. Dia memandang Zufay Fan dan bertanya, Sepupu, bagaimana kamu mengetahuinya dengan sangat baik? Zufay Fan tidak bisa menahan tawa. Dia dengan cepat menjelaskan, Sepupu, apakah kamu lupa bahwa ketika kamu lahir, aku sudah memasuki Cloud Spirit Palace, dan aku sudah berusia enam tahun. Selama bertahun-tahun, saya menemani bibi saya dan membantunya mengelola urusan mansion. Ketika dia bebas, dia sering berbicara tentang masa lalu dengan saya. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Melihat Zufay Fan akan melanjutkan, Yun Yao dengan cepat melambaikan tangannya dan memotongnya. Oke, Sepupu, aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Karena ada sepasang Nirvana Divine Crystal, dan yang satu ada di tubuhku, yang satunya pasti bersama ibuku, bukan? Apakah Anda tahu di mana ibu saya biasanya menyembunyikan harta berharga? Zufay Fan samar-samar menebak sesuatu, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia berpura-pura berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan ragu, menurut pemahamanku tentang bibiku, jika dia memiliki harta berharga, dia akan meletakkannya di ruang rahasia di kamar tidur. Oke, terima kasih, Sepupu. Yun Yao diam-diam senang. Dia berterima kasih kepada Zufay Fan dan segera pergi. Zufay Fan berdiri di koridor dan memandangi sosoknya yang pergi. Dia sedikit mengernyit, dan sedikit keraguan melintas di hatinya. Sepupu sudah memiliki satu Nirvana Divine Crystal di tubuhnya. Mengapa dia bertanya tentang yang lain? Mungkinkah, dia tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membantu orang lain? Memikirkan hal ini, Zufay Fan mau tidak mau mengangkat alisnya. Setelah Yun Yao meninggalkan Istana Nebula, dia langsung pergi ke kediaman Bai Liningsu dan bergegas ke Istana Seribu Awan. Karena Bai Liningsu tidak mau menyelamatkan Jitiansing, dia hanya bisa menggunakan Nirvana Divine Crystal untuk membangunkan Jitiansing. Salah satu Nirvana Divine Crystal ada di tubuhnya, dan yang lainnya kemungkinan besar tersembunyi di ruang rahasia di kamar tidur Bai Liningsu. Setelah mendengar ini, Yun Yao memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Meskipun idenya agak tidak patuh, itu juga akan merusak reputasinya dan menimbulkan banyak rumor dan kritik. Namun, selama dia bisa menyelamatkan Jitiansing, dia tidak peduli dengan apapun. Terima kasih telah menonton!